Siapa yang akan mengugur saya, biarkanlah keluarga saya yang akan, nanti akan mengurusnya. Ustadz yang telah menerangkan keadaan mati saya, siapa yang akan memandikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Kiai Ustadzillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sudah mulai banyak membicarakan kematian saya. Seandainya memang saya meninggal, uruslah jenazah saya. Seandainya laki-laki yang urus, uruslah. Seandainya perubahan urus, uruslah sesuai dengan kelamin yang saya miliki. InsyaAllah saya ikhlas, memerintah saya pun ikhlas. InsyaAllah saya ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kenkafannya tujuh lapis, mau tujuh lapis, mau lapan lapis, saya serahkan kepada yang urus. Yang mengurus laki-laki boleh, perempuan boleh, laki-laki perempuan boleh. Jadi siapa saja boleh yang memadikan saya. Jadi Kiai-Kiai yang sudah terkenal sekalipun, jangan memberikan komentar yang kurang baik. Harusnya Anda seorang Kiai memberikan sungguhan dan juga hibauan kepada seorang siapapun. Karena saya juga manusia mempunyai tanggung jawab untuk hidup dan mati kelaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat hormat dan hormat kepada Buya Yahya dibanding dengan yang lain-lain. Buya Yahya adalah ulama yang luar biasa, yang penuh jiwa sosial, yang penuh jiwa hati, jiwa besar, yang tidak menjatuhkan orang, yang tidak mengujat orang, yang tidak mencaci orang, yang tidak memakai orang. Terima kasih Buya Yahya, bagaimanaku nanti, hamba akan serahkan kembali kepada Allah SWT. Terima kasih Buya Yahya. Terima kasih Buya Yahya.